Intro Kesalahan umum yang sering dijumpain Jadi berdasarkan pengalaman kok Erwin Selama sepak terjang di dalam dunia music and sound ini Nah pasti sering melihat orang di ini ya Orang di bidang music and sound ini sedang bekerja ini Menemukan kesalahan-kesalahan yang umum ya Mungkin sering banyak ditemui kayak gitu Mungkin buat ko Erwin boleh sharing-sharing nih Karena kalau saya sebagai orang milenial Biasanya suka belajar dari Youtube kok ya Nah yang saya suka belajar dari ko Erwin ini adalah Dapat pengalaman sharing pengalaman ini Yang susah dicari di Youtube Yang susah dicari di Google misalnya kok Jadi pengalaman ko Erwin ini Pengalaman kesalahan-kesalahan umumnya apa ini Dalam bidang sound ini ko Yang pertama tentang EQ di mixer Oke Saya lihat banyak sound man itu begitu Dengar suara dan ngomong sound check Dan dia pegang mixer Itu kan gak mau nganggur tuh Erwin Langsung utek-utek Yang diutek itu pasti apa? EQ Equalizer ya Jadi wah Nah tapi harus tahu yang diputer itu apa Dan maunya kemana Nah seringkali Dua hal ini yang gak sinkron Satu Maunya apa Itu sudah tahu Dulu baru muter kan Ya kadang-kadang muter dulu gitu loh Nah kalau gak tahu kemana Berarti puter-puter cari yang enak menurut dia Nah yang enak menurut dia itu Belum tentu enak Terus dia puter-puter Nah itu juga Kadang-kadang Yang harusnya sudah Cukup Standard Jadi malah Apa Jadi turun ya Dari Malah under standard gitu Contoh begini Kalau kita punya sistem yang cukup baik Misalkan kita sudah beli Barang-barang Alat-alat yang Standard begitu Sebenarnya dari mic yang baik Masuk ke mixer atau priam yang baik Kemudian di outputkan speaker yang cukup baik Dengan ruangan yang kondusif Dalam posisi flat EQ Harusnya kita sudah dapetin Karakter itu Ya Asal yang terakhir adalah operationalnya ya Jadi Urutan kerjanya sudah benar Sorry Nah Kebanyakan Terus dicari Wah kok Anu ya kok tajam ya Wah kok gak ngebers ya Saya sering lihat itu Lownya diangkat EQ paling bawah Jadi low frequency Padahal itu kan shelving EQ ya Masih ingat ya Vin Shelving itu Begitu kita angkat low frequency Di mixer Di EQ mixer Itu berapa frekuensi yang naik semuanya Otomatis menjadi tidak natural lagi Iya Jadi Karakternya jadi nutup kemana-mana High frequency juga begitu Ketika shelving EQ di high frequency Di treble Itu naik semuanya Jadi akan menjadi tajam Jadi gampang feedback ya Kadang-kadang itu Padahal dipikirannya Aku mau bikin lebih bagus Ini suaranya kurang Celing Nah Pengertian ini yang harus tahu Jadi yang dituju adalah apa Suara dengan natural dan karakter yang Sesuai Nah dari situ Kita nggak cari Apa yang dari mindset kita Secara taste Tapi secara standard Secara flat Secara karakter Nah Kalau ini nggak ada di pikirannya Dia puter-puter cari apa Nggak tahu yang dicari adalah Akhirnya Yaitu tadi Taste Wah dia suka treble Suka asin Kasih kecap asin Wah Suka pedos Kasih merica Orang lain makan Wah langsung muntah Karena nggak sesuai dengan Dengan selera orang lain Dia bilang enak Orang lain ngomong Waduh saya makan langsung muntah Gitu ya Nah Jadi karakter itu Harus ditemukan dulu Harus tahu kemana Kemudian yang kedua Tahu EQ itu apa Ya Oh EQ itu Adalah preamp Untuk frekuensi Kalau EQ nya graphic Per Per Tulisan EQ itu Bisa turun Bisa nambah Bisa ngurangi Kalau parametrik EQ Itu kita milih frekuensi Frekuensi satu Titik frekuensi yang kita adjust Baik mau di cut Atau mau di boost Nah Jadi pengertian EQ nya Juga harus tahu Terus Type Atau macam EQ nya Harus tahu Saya lihat pernah ya Di satu mixer Itu semua Ke kanan semua tuh Jadi dari atas ke bawah Itu jadi baik parameternya Semua ke kanan tuh Nah Saya yakin orang ini Nggak ngerti Karena kalau tahu parametrik Dia Biasanya Nggak seperti itu ya Dia akan milih frekuensi Dan Ya Karakter mengaturnya Tidak Terus di kananin semua Kayaknya kurang Ditambahin semua Gitu loh Nah Jadi Pengertian itu Harus ada Sehingga bisa memakai Tools nya dengan tepat Itu yang pertama Yang kedua Saya coba cari tiga aja ya Yang kedua ini Tentang Preamp Jadi di mixer itu Ada preamp yang paling atas Sama Volume yang di feeder bawah Dua-dua kan Berefek kepada volume ya Kita naikkan Volume naik Yang atas diangkat juga Tambah keras Betul ya Nah Kadang-kadang mereka Nggak mengerti Apa bedanya Sehingga Ya seenaknya aja Oh kurang keras Angkat aja salah satu Oh nggak enak Turunin aja Nah Padahal kalau kita tahu Beda dan tujuannya Maka kita akan dengan proper Mengaturnya jadi lebih baik Kalau preamp Atau mic preamp Itu ketika kita puter Dia berefek kepada Tiga fungsi Yang pertama Memang volumenya naik Namanya Am Amplifier Otomatis diangkat Dia naik gitu ya Yang kedua Tapi yang dinaikkan Bukan volume ya Tapi Gain Istilahnya Gain Nanti saya jelaskan Nah ketika gain ini dinaikkan Satu volume naik Yang kedua Karakternya berubah Tambah naik kok Ya naik Tapi yang naik apanya dulu Kalau naiknya adalah volume Maka semuanya Akan naik Jadi suara yang ada Yang kita denger Itu cuma naik aja Amplifying Dikeraskan Tapi kalau bicara Karakter Maka ketika dirubah Tidak seperti kita menaikkan volume Jadi perubahan di preamp Di gain preamp kita angkat Itu karakternya berubah Jadi kita mau Mau rubah karakter Atau mengeraskan Nah disini ketemu ya Kalau tadi tidak ngerti bedanya Pokok diangkat Tambah keras Padahal beda kerasnya Yang atas preamp itu Diangkat Berubahnya adalah Karakternya berubah Walaupun juga ada efek volume Tambah naik Tambah keras gitu Tapi karakternya berubah Dengan sebelum kita puter Kalau yang di bawah Yang feeder di bawah Itu Tidak merubah karakter Jadi apa adanya Oh iya Dalam satu Ya Dalam satu channel strip Di mixer Itu kan paling atas Mic gain Atau Mic preamp Gain Kemudian ada equalizer Kemudian ada auxiliary Ya ini kalau analog ya Kalau di digital Tidak ada urutan Tapi tetap di dalamnya Rangkaian seperti ini sebenarnya Baru yang terakhir Ke panning Terus ke volume Atau level Atau fader Fader ini Nama barangnya Kalau volume Efek yang muncul Di bunyi Ya Nah Kalau fader ini kita naikkan Otomatis volumenya Naik Berubah secara total Artinya Bukan berubah Ya sama karakternya Tapi tambah besar Hasil Produksi suaranya Tapi kalau mic pre Atau gain mic Di atas Diputer Itu merubah karakternya Karakter yang berubah Ya misalnya begini Kita puter ke kiri nih Oh tambah kecil Tapi ketika saya perhatikan Ini lebih pas Lebih enak ini Lebih Tidak ngebas Atau pokoknya Karakternya lebih tepat Berarti kan Suaranya pas Cuman kurang keras Ya Fader yang bawah Yang dinaikkan Nah Jadi disini ketemu ya Jadi kalau cari suara Puter yang atas Tapi cuma mau mengeraskan Karena suara sudah bagus Cuma kurang keras Atau kekerasan Nah ini yang bawah Gitu ya Yang terakhir Yang ketiga Adalah dynamic Tadi Nah soalnya Di dalam mengatur dynamic ini Kalau tadi speaker dan sebagainya Kan terima Dia harus bisa Mengeluarkan Kalau yang masih udah ada Apa yang dia keluarin Nah berarti Membentuk dinamika ini Di samping Misalkan bass drum Atau kick drum Yang membuat dia berdinamika Di samping yang jejak Yang jejak bisa Sampai bisa lompat Yang kedua Preamp Dimana bisa Merespon Mereproduksi Dengan baik Apa namanya Dinamika itu Yang ketiga Adalah Preamp Microphone ini Jadi kalau Kita mau nulungi Kita mau nulungi Penjejak ini Atau menulungi Microphone nya Itu yang nulung Cuman satu Yaitu Gain mic preamp ini Makanya mic preamp ini Paling mahal Seperti Nelvin Kalau direkaman Dari microphone Masuk mic preamp Langsung direkam tuh Gak ada proses yang lain Gak ada EQ Gak ada apa-apa Kompresor nanti Semua waktu mixing Jadi begitu suara Masuk lewat microphone Langsung ke preamp Direkam Jadi Nyambung ya Dengan penjelasan saya tadi ya Kepentingan memakai Preamp ini Jadi Jadi besar Karena milih suara Menentukan Dynamic nya Dari situ semua Nah Jadi Kalau beli mixer Jangan mikir Ini cili Kok larang Ini kok gede Tombolnya banyak kok Murah Nah Lihat-lihat dulu Berarti karakter preamp nya itu Dipertanyakan Jual kualitas Jual kualitas Atau jual fasilitas Atau dibalik Pembelinya butuh kualitas Atau butuh fasilitas Yang penting channel nya banyak kok Yang penting Yang penting auxilary nya banyak kok Ya sudah beli yang Fitur lengkap Fitur lengkap Berarti fasilitas Tapi kalau Suaranya kok gini kok Nah Itu balik ke kualitas Maka Butuh Preamp nya yang bagus Jadi mixer-mixer mahal Itu bukan fasilitas Pasti kualitas Tapi kalau mixer Maaf kalau mixer murah Tapi lengkap Ya belinya paket kombo Ya sudah Kualitas secukupnya Tapi fasilitas memuaskan Silahkan pilih Gitu ya Lagi survei Itu tiap lagu Dia puter gain Jadi tiap ada perubahan Apa yang dia puter gainnya semua Jadi Kalau dia puter gain Berarti Karena dia mengerti Unity gain Waduh Jadi fadernya di tengah semua Null db Tengah semua Ya salah Memang atur Unity gain Unity gain Gain kan null db Berarti semua fader di tengah tuh Jadi dia puter Oh apa-apa Semua puter di Di gain Gain microphone Yang pertama Berarti suara karakter Akan berubah terus Dia tau Yang kedua Itu kalau gitu Itu mixer potong aja Separuh tuh Yang bagian fader Potong buang aja Nah Kita gak diputer-puter Sama dia Ya kan Jadi gak usah fader aja Nah ini kan Kena on Tidak dipikir Buat meja Buat meja Nah ya Masih kan logikanya Mikir ya Tapi memang kebanyakan Itu Kadang-kadang dari Turun-temurun Dari atasnya Ngajari begini Bawanya lihat Ngikut-ngikut turun Mereka gak mengerti Konsepnya Nah Istilahmu kok Cagih-cagih gitu Saya ini ketinggalan Istilah-istilah Apa yang Langsung nonjok-nonjok Begitu ya Efektif Iya Gitu ya Ini yang kedua Yang ketiga apa ya Salah satunya ini Yang saya inget Memakai headphone Jadi Waktu Mengutik karakter Di headphone Itu memang betul Boleh Tapi Harus tau bahwa Sistem yang muncul Di speaker Utama Itu harus memang Terrepresentasi Oleh Headphone kita Gitu Dan kita tau bahwa Kita mengatur ini Efek akhirnya Hasil akhirnya adalah Di speaker utama Jadi jangan puas Mix disini Jadi jangan Jika mix disini Bagus Hasilnya langsung bagus Apalagi kalau Mungkin Karakter Atau respons Dari headphone nya Mungkin kurang Flat Kurang sesuai Terlalu Berkarakter sendiri Headphone nya Ya Akhirnya Begitu dibuka Loh kok gini Percuma Jadi sebenarnya Kalau Saya Soundcheck Itu Lebih suka Saya gak pake headphone Jadi saya mau denger Dari speaker nya Gitu Jadi Memang Resikonya adalah Ketika ruangan Kosong Ketika ruangan kosong Akan berbeda Tapi Saya lebih suka Dengar Ruangannya Jadi Antisipasinya Ngikutin real time Ketika ada perubahan Saya ikutin Jadi Pede gitu Saya malah gak pede Kalau pake headphone ini Di live Saya lihat Temen-temen Selalu bawa Ya saya bawa sih Cuman itu Kalau misalkan cari Sesuatu yang memang Sudah jalan semua Gak bisa denger Secara detail Baru saya pake headphone Tapi ketika soundcheck Apa Saya jarang pake headphone Selalu saya denger Langsung dari Jadi Kita tidak bisa Mengandalkan headphone Secara penuh Jadi saya lihat Ada yang pake headphone Uteg-uteg Gak mau liat apa-apa Dengar di headphone Terus Ada orang Eh ini ini Dia uteg terus Di headphone nya Begitu dibuka Kok begini Bingung Jadi headphone Adalah penolong Penunjang Tapi Hasil akhir Harus Di Telinga audience Makanya dulu Orang Banyak Kalau konser-konser Itu minta Meja mixer di tengah Harus di tengah Dapet stereo Dan langsung denger Dari speakernya Itu bener Harus Dengar asli Dari speaker Sehingga didengar Oleh semua Audiens dengan sama Tapi kalau di gereja Nggak boleh Mixer harus disembunyikan Di ujung Akhirnya susah Ngemix nya Akhirnya pake headphone Ya kan Tapi sekarang Dengan mixer digital Kita bisa pake remote Kalau saya Suka duduk Di tengah jemaat Saya pake remote Dan saya mix disitu Langsung tanpa headphone Itu saya lebih Senang Karena apa yang saya denger baik Apa yang saya denger baik Itu semua Melayani Audience Di sekitar saya Padahal banyak orang Lihat saya Ini yang ibadah Kok main game Mereka tidak tahu Kalau aplikasinya Ini mixer Dikira main game Kok ada Fader-fadernya apa Kira main game apa Gitu Wah ini Moso Apa ibadah Kok kamu main game Gitu Masa mau jelasin Eh saya nggak main game Loh ya Kecuali ada yang tanya Saya bilang Ini Ngatur sound system Gitu Cukup ya Nanti kalau ingat lagi Saya tambahin lagi Cukup kok Masih ada pertanyaan Nah ini Kasus ini kok Studi kasus Ada masuk pertanyaan ke saya Ini Jadi Gereja kami Belum punya gedung Sehingga harus sewa Ruangan di hotel Untuk menjalankan Ibadah mingguan Ataupun Event khusus Terkadang ruangan Harus berpindah-pindah Kami punya Peralatan sound sendiri Jadi gerejanya Udah punya sound sendiri Ini alat-alatnya Tapi dengan peralatan Yang kami punya Kadang masih kesulitan Untuk beradaptasi Dengan akustik ruangan Yang berbeda-beda Karena ruangan ganti-ganti Akustiknya Ini dikasih listnya juga Ini kok Mungkin Perlu kak Bisa dilihat Ada speaker Saya Saya lihat juga disini Oh ya oke Ada Yamaha Oke Pokoknya pakai Yamaha SR15 Ada monitor disitu DBR12 Speaker delay Ada juga DBR12 Terus mixernya Analog Allen heat 30 channel Terus ada LMS juga Light speaker management system Driver rack DBRX ya Terus pakai Graphic EQ Untuk monitor pemain musik Ada gate juga Quote gate Untuk drum Nah ini alat-alat Yang dipunyai Nah apakah Dari peralatan ini Udah cukup gak kok Untuk Antisipasi Ruangan-ruangan Akustiknya cukup buruk Kan kadang-kadang Ganti-ganti ruangan Gitu Kalau sudah cukup Gimana nih tips Untuk memaksimalkan Peralatan ini Gitu Ya oke Wow Saya kira ini Akan membantu juga Untuk Teman-teman yang Di tempat lain Yang mempunyai Kondisi yang sama ya Harus berubah-ubah Begini ya Tapi kalau saya lihat ini Cuman FOH Speakernya 15 in 2 biji Harusnya ruangannya Tidak terlalu besar ya Oh ada delay Ada delay Ada delay Ada 12 delay kan Ya 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 Yang pertama Untuk bicara Akustik ruangan yang Berbeda-beda Itu kan Tidak selalu buruk ya Akustik yang buruk itu Adalah Mantul sekali Gitu ya Kalau terlalu serap Mungkin Masih Oke ya Artinya kita bisa Maksimalkan Yang susah itu Kalau mantul banget Nah Saran saya Kalau milih ruangan Ya akhirnya Kasih masukan dong Ke teman-teman yang Mencari ruangan Supaya punya list Ruangan yang Prioritas dulu Kalau sudah habis semua Terpaksa Ya apa Apa boleh buat Tapi Kasih masukan aja Bahwa Kita prefer disini Kalau tidak bisa ini Ini Kasih 3-4 Yang Atau prioritas gitu ya Jadi kalau bisa ini Tidak bisa yang ini Nah itu Akan membantu Terus disini Ada LMS Atau Loudspeaker Management System Yang digital Ini membantu Sekali Ada feature Mengenai Saving Atau storing Setting itu Itu Membantu Oh ruangan A Kita setting Minggu ini pakai Enak nih Kita save kan Kita pindah ruangan lain Kita setting yang sama Memang butuh waktu ya Jadi tolong Jangan mepet Wah Ibadah jam 10 Datang jam 7 Anda Tidak buat apa-apa disitu Ya Sabtunya dong Disiapin Direnungkan Didoakan Gitu ya kan Jadi Terus pasang Analyzer Kasih pink noise Dengerin per speaker Kita EQ Kita dengerin lagi Beberapa proses Akhirnya tuh Akan sangat menolong Begitu Minggu selesai pakai Ini Menyenangkan Safe Jebret Diingat posisinya Jadi posisi speaker Jangan bergeser Termasuk angle Dan sebagainya Jadi kalau itu bisa Kita buat jadi Sistem di ruangan itu Kita bisa save Di LMS kita Itu menolong sekali Kemudian untuk speaker Delay Semoga tahu Fungsinya Jadi yang di belakang itu Kita harus delay Jadi kadang-kadang Pantulan ruangannya Yang disalahin Padahal Speakernya Doppel Yang di belakang Doppel-doppel Dengan speaker yang di depan Jadi sudah ruangan mantul Speakernya Tahu ya bahwa delay itu adalah Kalau kita duduk di satu titik Mendengarkan suara dari dua sumber Yang tidak bersamaan Nah itu kan jadi double Orang gak ngerti Kalau delay Ngomongnya sudah mantul Enggaung Padahal dimunculkan Atau dihasilkan dari speaker Yang tidak bersamaan Waktu membunyikan suara Dan itu bisa dibantu oleh LMS Untuk mengatur delaynya Dan setelah dapat Titik-titik itu Dan bagus Kita save lagi Untuk ruangan itu Nah itu sudah membantu banget Dan enaknya Kalau pindah ke ruangan itu Kita gak usah Lakukan hal itu lagi kan Sekali untuk berikutnya Asal Posisi tahu Semuanya dikasih tanda Terus kita Tancap-tancap Tancap-tancap Cek lebih cepat Karena sudah gak usah Ping noise lagi Ya boleh ping noise lagi Untuk ngecek Double check aja Tapi Akan mengurangi Waktu mungkin Waktu kerjanya Jadi lebih cepat gitu Ya itu Itu membantu Kalau ini ada Quad gate untuk drum Saya kira Kalau ruangannya mantul Ya gak ngefek Karena dia Kalau sudah keras Gate-nya kan Akan buat pengaruh Ke speaker saja kan Jadi kalau Sudah satu ruangan Ya saya kira Dipikirkan pakai Electric drum Ya Jadi biasanya Yang kacau itu Kalau ada drum akustik Kemudian pakai Floor monitor Ya Sudah Banyak tantangan Banyak tantangan Banyak cobaan Ya Semoga menjawab Nanti kalau kurang jelas Atau lebih detail Boleh DM ke Instagram Instagram ini At E-project Underscore Music Sound Consultant Ini umum sih ya Cuman Mungkin ada beberapa Yang masih bingung nih Antara bedanya apa Bedanya Active DI box Dengan Passive DI Bedanya apa Terus Beda aplikasi Keduanya apa Pemakaiannya Bedanya gimana Nah Gimana ini Ya Oke Jadi Direct box Atau Direct injection box Atau DI box Itu sama semua ya Jangan sampai nanti Waktu jomong Oh ini kok saya gak tau Oh ala bedanya Itu Namanya Banyak Iya Namanya banyak Yang lengkap Namanya Direct injection box Yang Lebih singkat Direct box Paling singkat DI box Gitu ya Ya Kadang bilang cuman DI Gitu aja Nah Direct box ini adalah Isinya transformer Yaitu Merubah dari Unbalanced Input Ke Output Balance Jadi dari Unbalanced itu yang Biasanya dari Hitar Yang cuman ada Dua connection Dengan Dengan Connector TS Itu Garis hitamnya Satu Menuju ke Output XLR Atau TRS Yang garis Tiga Nah Jadi ini penting Untuk Peralatan yang Unbalanced Itu kan Tidak ada Penolong Untuk Humming 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 Yang dihasilkan Oleh Listrik Jadi Ini alat yang Pasti Membantu Dan Saya kira Di sistem yang baik Harus ada ini Sehingga Arus Yang dikirim Itu akan Menjadi lebih Mutni Bersih Dan bisa Lebih jauh Gitu ya Nah Kalau di studio Hampir selalu Memakai Balance Semua Jadi Kalau yang dari Output Unbalanced Harus Pakai Direct Box Kalau di stage Karena akan dikirim Dengan Sneakable Yang panjang Jadi Salah satunya Adalah fungsinya Untuk itu Ya Nah Ada yang pasif Ada yang aktif Kalau pasif ini Pasif transformer Berarti dia Tidak butuh Power supply Dia cuma Kumparan Transformer Trafo Jadi Cuman itu aja Tapi Kalau Yang aktif Itu ada rangkaiannya Dan dinyalakan Dengan Power supply Kalau dari mixer Pakai phantom power Yang biasanya Untuk mixer Untuk microphone condenser 48 volt Atau Biasanya Di dalam Itu bisa dipasang Baterai 9 volt Baterai kotak 9 volt Ya Jadi Itu Secara teknisnya Terus bedanya apa Bedanya begini Kalau pasif Harusnya Lebih natural Cuman lewat saja Cenderung Kalau Tidak bagus Transformernya Dia akan menurun Jadi Kalau beli pasif Direct box Yang kurang baik Kayaknya Lebih baik Tidak pake Karena Jadi Ada resiko Yang membuat Suara jadi lebih jelek Daripada Lewat Langsung Jadi Pasif Direct box Sangat Baik Kalau Kualitasnya Bagus Jadi dia Melewatkan Secara Sangat Natural Jadi kalau kita Punya alat yang Bagus Mahal Terus kita Pake Sesuatu yang Memberi warna Kadang kita Ini Sudah beli Mahal-mahal kok Tidak sesuai Yang kita Mau Gitu kan Nah Pilihannya adalah Pasif Direct box Tapi yang Bagus Sehingga dia Hanya lewat saja Tidak Tidak Menurunkan Apa-apa Dan tidak Merubah Apa-apa Tapi dia Memberi aman Dengan menjadi Balance Connection Itu Jadi Itu yang pertama Yang kedua Kalau pake Active direct box Yang diberikan Listrik Itu tadi Berarti dia punya Ada rangkaian Nah Kalau sudah tambahan Rangkaian Biasanya Menjadi Punya Warna Nah Warna Ini yang Harus kita Lihat Cocok Enggak Kalau kita Sudah punya Alat yang Sudah Bagus Terus Lewat Warna Yang Berubah Kan Rugi Kita Kita Maunya Kuning Lewat Ada Merahnya Jadi Agak Orange Loh Saya Mau Kuning Kok Lewat Ini Jadi Orange Berarti Kita Rugi Ketika Ah Gak Pahal Beda Sedikit Atau Lo Ketika Kita Salah Sistem Tapi Hasilnya Kita Seneng Gak Apa Karena Dia Lebih Ke Arah Tadi Unbalanced To Balance Kalau Masalah Warna Itu Selera Artinya Kita Mau Atau Tidak Merasa Terganggu Atau Tidak Menjadi Mempunyai Warna Yang Baru Tapi Secara Konsepnya Kalau Kita Mempunyai Alat-alat Yang Kita Pakai Itu Aktif Sudah Berpre-amp Misalnya Keyboard Itu kan Sudah Ada Volume Berarti Dia Punya Pre-amp Output Dan Sudah Dari Sononya Sudah Jadi Karakternya Satu Keyboard Kita Beli Sudah Langsung Suaranya Itu Nah Itu Sebaiknya Pakai Passive Direct Box Sehingga Tidak Ada Perubahan Tapi Kalau Kita Pakai Peralatan Yang Pasif Sebaiknya Pakai DI Aktif Jadi Peralatan Ini Ada Kalau Kita Mengerti Masing Masing Spek Dan Ini Apa Fungsinya Atau Feature Kita Bisa Pakai Sesuai Kebutuhan Kita Tapi Jangan Sampai Kita Memakai Yang Kita Tidak Tahu Padahal Hasilnya Diluar Ekspektasi Kita Nah Seringkali Begitu Beli Ini Paling Bagus Bagus Ini Bagus Harus Tanya Dulu Bagus Bagusnya Apa Kalau Cuma Bagus Bisa Lebih Mahal Bisa Branded Tapi Tidak Sesuai Kebutuhan Atau Ekspektasi Kita Belah Buat Apa Gitu Ya Jadi Harus Mempelajari Segitu Untuk Itulah Ada Music And Sound Consultant Selipan Ini Gak 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 Jadi Teman-teman Boleh Kalau Tiba-tiba Besok Lusa Atau Tiga jam Lagi Punya Pertanyaan Boleh DM Di Instagram Saya Bagaimana Cara Export Audio Agar Tidak Beda Jauh Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Di DAW Ini Recording Audio Agar Tidak Beda Jauh Dengan Apa Yang Dikerjakan Di DAW Oke Ini Penting Pengetahuannya Yang Penting Hasil Kerjanya Silahkan Kalau Sudah Ngerti Boleh Pakai Semua Nah Ini Bicara Digital Maka Audio Yang Kita Kerjakan Secara Analog Di Telinga Kita Itu Akan Disimpan Di Proses Di Digital Intinya Begini Kalau Recording Microphone To Preamp Preamp To Tape Dulu Jadi Analog Kalau Sekarang Setelah Masuk Preamp Masuk Convert Dari Analog To Digital Terus Keluar Lagi Digital To Analog Baru Kita Dengar Nah Itu Pasti Ada Perubahan Oke Sehingga Kalau Kita Sudah Kerja Di DAW Kita Harus Tahu Ini Exportnya Export itu Berarti Membuat Hasil Yang Lagi Project Ini Menjadi File Audio Yang Akan Kita Dengar Ya kan Nah Kita Tahu Filenya Dulu File Yang Umum Dipakai Untuk Produksi Itu Adalah Wave Ya Kalau Di Peminat Eh Peminat Penikmat Lagu Sekarang Mereka Suka FLAC Flag Itu ya Terus Ada Ogg Forbis Ogg Ogg Itu Semua Sekarang Sudah Berkembang Jadi Bagus Saya Mempelajari Sejak Awal Dulu Nah Dulu Adanya Cuman Wave Kemudian Mulai Muncul MP3 Sebelum MP3 Ada AAC Yang Dikerjakan Oleh iTunes Sebelum Itu Ada Sony Bikin Sendiri Menurut Saya Itu Paling Bagus Filenya Tapi Karena Kalah Di Market Akhirnya Sony Tumbang Dan Tidak Melanjutkan Soalnya Mau Di Play Dimana Bisanya Cuman Di Sony Berarti Sony Harus Saya Lupa Namanya Tapi Saya Sudah Bandingkan Waktu Itu Di Kompres Sama Sama Kompres The Best Itu Punya Sony Waktu iPod Muncul iPod Itu Membumingkan Sebuah File Sebuah Format Yang Namanya MP3 MP3 Ini Dibuat Oleh Saya Lupa Yang Kalau Tidak Salah Nama Yang Buat Itu Brown Hover Itu Bisa Memperkecil Mengkompres Tadi Itu Sehingga Kalau Kita Mau Cuma Mendengar Musik Di iPod Itu Kita Bisa Menyimpan Musik Sebanyak Banyaknya Dengan Musik Yang Sama Dengan Wave Nah Di Wave Itu Satu Menit Misalnya Sepuluh Mega Di MP3 Satu Menit Cuma Satu Mega Jadi Untuk Menyimpan Efesien Sekali Jadi CD Misalkan Compact Disc Zaman Dulu Itu Kalau 600 Mega Jadi Kalau Lagunya Katakanlah Sepuluh Untuk Pakai Audio File Wave Atau Audio CD CD Audio CD Audio Maka Untuk Nyimpan MP3 Bisa 100 Lagu Makanya iPod Booming Karena Di iPod Kita Bisa Nyimpan Lagu Sebanyak Banyaknya Dan Di Play Dimanapun Itu Menggantikan Workman Waktu itu Workman Play Lagu 10 Lagu Bola Bola Balik Repot Bola Balik Tapi Kalau iPod Enak Sekali Nah Itu Boomingnya Jadi Disini Mengerti Jadi Kalau Meng Export Hasil Dari 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 Itu Sebaiknya Ke Wave Jadi Maksimal Di dalam Formatted Audionya Jadi Jangan Langsung Simpan Iya Betul Jadi Ketika Kita Kerja Audio Jadi Kalau Habis MIDI Blah Blah Terus Kita Mix Ke Audio Dulu Kemudian Mixing Audionya Itu Setelah Selesai Kan Dia Namanya Raw Raw File Raw Materials Nah Itu Harus Disave Menjadi File Yang Akan Bisa Dishare Itu Sebaiknya Ke Wave Jadi Yang Kita Punya Sebenarnya Wave Itu Adalah Master Dari Pekerjaan Audio Jadi Orang Mau Burn Ke CD Pun Itu Dari Wave Buat Ke CD Orang Mau Ke MP3 Itu Ke Wave Dulu Baru Compress Ke MP3 Jangan Langsung Ke MP3 Karena Kalau MP3 Kita Bikin Ke Wave Berarti Dia Harus Uncompress Kan Ada Codec Compression Decompression Nah Waktu Decompression Itu Membesarkan Dari MP3 Ke Wave Kalau Codec Nggak Tepat Codec Nggak Dapat Yang Di Tempat Itu Ya Otomatis Nggak Kembali Filenya Dan Proses-proses Yang Tidak Kita Kerjakan Sendiri Itu Berisiko Tinggi Tapi Yang Tadi Saya Bilang Pertama Itu Mungkin Penting Ya Bahwa Kalau Sudah Tahu Itu 10% Kenapa Dipertahankan Ngotot Mau Disitu Kalau Kamu Mau Kualitas Ambil Yang 100% Jangan Yang 10% 10% Sedikit Eh Perpuluhan 10% Sorry Tapi Bener Bener Beda Konteks Nah Ini Membuat Teman-teman Menjadi Tidak Memberikan Yang 10% Tapi Yang Wave Seluruhnya Seluruh hidup Yang diberikan Amen Wah Kevin Keren banget Kamu Pamungkas Penyelesaikan Menkasih Underline Dan sebagainya Wah Ini penting Itu tugasnya Host mungkin Kayak gitu Iya Bagus Sekali Wah Kapan-kapan Lagi Ya Kapan-kapan Ya